Intro 8 pelaku pengedar narkoba berhasil ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Lamongan, Jawa Timur. Penangkapan ini terjadi berkat adanya laporan dari masyarakat. Pihak kepolisian mengungkap terdapat 6 kasus dari berbagai jenis peredaran narkoba. Terdapat 4 kasus peredaran sabu-sabu dan 2 kasus peredaran pill double L. Kapolres Lamongan AKBP Bobi Condroputro menegaskan bahwa pengungkapan 6 kasus ini adalah yang terbesar sejak 3 tahun terakhir. Ini kami berhasil mengungkapkan pengungkapan terbesar oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Lamongan selama berwaktu 3 tahun kebelakang. Kami berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 28 klip plastik berisi narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 50,89 gram. Selain itu kami juga berhasil mengamankan 10 pak plastik gig, 2 buah skrok dari sedotan, 3 buah timbangan digital, 1 kotak kardus warna putih, 1 buah HP Pico 19-17 warna hitam, 1 buah HP Pico Y03 warna hitam. Untuk waktu kejadian, yakni pada hari Minggu tanggal 28 Juli tahun 24 sekiranya pukul 22.00 pilih. Dan untuk TKP ada yaitu di dalam kamar rumah jalan untuk RP 002, RP 005, Desa Denung Bulon, Kejamanan 8, Kabupaten Mamongan. Untuk petersangka, ini ada dua orang. Yang pertama, inisial AAY, yang bersama-sama berubahkan kresi tipis kasus parakoba, laki-laki berusia 32 tahun, pekerjaan pelajar atau mahasiswa. Petersangka kedua, inisial MF, lagi-laki berusia 25 tahun, pekerjaan belum atau tidak pekerjaan. Modus operandi yang dilumpang oleh kedua pesangka, yaitu jenis yang membeli, kemudian menandalkan narkotika jenis sabu dengan modus, yakni per 1 gram dibeli oleh pesangka dengan harga 1 juta rupiah. Kemudian dijual kembali dengan harga 1,2 juta rupiah. Dan juga dijual dalam sistem encer, para pesangka tersebut mengecernya dengan membagi per setengah atau 0,5 gram dijual dengan harga 700 ribu rupiah. Sehingga dari pembelian 50 gram sabu seharga total Rp 50 juta rupiah, kemudian dijual dengan sistem encer, pesangka bisa menjual dengan harga sejumlah Rp 100 juta rupiah. Selain mengamankan pesangka, pihak kepolisian juga berhasil mendapatkan barang bukti. Berupa 53,57 gram sabu, 190 putir, kill double L, timbangan digital, plastik pack, telepon genggam, dan sejumlah uang kunai. Kini 8 pelaku tersebut akan dikenakan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Pasal 114 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Terima kasih.